Sejumlah polemik mewarnai kiprah MKD dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setia Novanto dalam negosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia. Terhitung sudah lebih dari lima kali MKD menggelar sidang, baik rapat internal maupun sidang pleno, secara terbuka dan tertutup. MKD menggelar rapat internal perdana pada 23 November 2015 untuk membahas laporan Menteri ESDM Sudirman Said. Rapat pertama berjalan tertutup dan alot. Sejumlah anggota MKD mempermasalahkan legal standing atau keabsahan status pengadu dan barang bukti yang dinilai tidak lengkap. 24 November 2015, MKD kembali menggelar rapat internal terkait laporan Menteri ESDM Sudirman Said. Rapat menghadirkan ahli bahasa untuk membahas keabsahan status pengadu dalam aturan berperkara di MKD. Rapat memutuskan membawa laporan Sudirman Said ke ranah hukum. 25 November 2015, fraksi Partai Golkar mengganti semua anggotanya di MKD. Muncul dugaan pergantian anggota merupakan cara untuk mengamankan Setia Novanto dari jerat hukum. Namun sidang akhirnya terus berjalan. 30 November 2015, MKD menggelar sidang pleno pertama. Rapat digelar tertutup dan berlangsung alot. Sebagian anggota baru MKD menuntut untuk tidak membawa kasus Setia Novanto ke ranah hukum. Sikap mahkamah etik DPR ini terbelah dan rapat ditutup tanpa hasil. 1 Desember 2015, MKD kembali menggelar sidang pleno. Karena perbedaan sikap, MKD akhirnya melaksanakan voting. Hasil voting memutuskan kasus Setia Novanto akan tetap dibawa ke ranah hukum. 2 Desember 2015, Mahkamah Kehormatan DPR menghadirkan Menteri SDF Sudirman Said dalam sidang. Sudirman dimintai keterangan mengenai laporan dan bukti yang dimilikinya terkait skandal Ketua DPR. Berbeda dengan sidang sebelumnya, sidang ini berlangsung terbuka. 3 Desember 2015, MKD kembali menggelar sidang dengan agenda mendengarkan rekaman pertemuan antara Ketua DPR Setia Novanto, pengusaha Rizak Khalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maruf Syamsuddin. Untuk mendalami isi rekaman, MKD juga memanggil Maruf Syamsuddin. MKD mempertanyakan motivasi petinggi Freeport itu sehingga merekam isi pertemuan. 7 Desember 2015, MKD memanggil Ketua DPR Setia Novanto. 7 fraksi meminta sidang terbuka, namun pihak teradu Setia Novanto meminta sidang tertutup, yang kemudian dikabulkan pimpinan sidang. Usai sidang, MKD menggelar rapat internal untuk memutuskan siapa selanjutnya yang akan dipanggil. Pada sidang selanjutnya, MKD berencana memanggil pengusaha minyak Rizak Khalid sebagai saksi. Sejak skandal Ketua DPR menjadi sorotan, Rizak tiba-tiba menghilang. Namun, MKD berniat memanggil paksa Rizak demi menuntaskan kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR ini. Terima kasih telah menonton!